Di sutradarai oleh YouTuber Bo Burnham yang juga dikenal sebagai stand-up komedian dan penyair alih-alih pembuat film, A.D. Great adalah salah satu film yang gua tunggu-tunggu sepanjang tahun ini. Hype yang besar dan puja-puji yang diraihnya di berbagai festival film internasional terbukti tidak mengkhianati kualitas film ini ketika gua mengalaminya sendiri. Getir, manis, memalukan, patah hati, dan rasa takut yang meluap-luap adalah perasaan-perasaan yang berhasil dihadirkan Elsie Fisher, yang memerankan karakter remaja, tanggung, pemalu, dan serba tertutup bernama Kayla, yang gua yakin akan sukses besar mewakili siapapun mengenang masa-masa SMP pada level yang paling personal. Meski memiliki background komedi yang sangat kuat, tidak lantas membuat Burnham lupa diri dan jor-joran di aspek komedi. Alih-alih, A.D. Great tampil dengan aspek dramatik yang sangat kuat, terkadang gelap dengan roller coaster emosi yang tidak mudah ditebak, serta pace yang lambat dan kalem. Walau kadang-kadang techno music yang overused terasa mengkotak-kotakan momen di film ini yang berujung pada rasa jomplang saat iringan musik berakhir. Meski demikian, film ini sangat relevan dengan situasi remaja saat ini yang bergantung sepenuhnya pada internet dan media sosial sebagai ranah aktualisasi diri. Bo Burnham bahkan menginvestasi dirinya sendiri pada awal karirnya di Youtube melalui kecenderungan Kayla terhadap laman yang sama, yang menjadi major plot dan mampu menggerakkan gelaran cerita dengan begitu dinamis. Dibungkus dengan dialog dan acting yang sangat realistis, perfect timing komedi, penyutradaraan yang gemilang, dan visual yang sempurna berbau dengan tone bittersweet film ini. Bersama dengan Lady Bird dan komi by your name tahun lalu, A.D. Great menambah daftar coming of age movie yang dibuat dengan effort yang luar biasa detil, yang akan berhasil mewakili siapapun memanggil kembali masa lalu dirinya dalam perjalanan paling kikuk dan emosional dalam sejarah Hollywood. Dan jelas-jelas, A.D. Great adalah debut yang sangat gemilang dari seorang pemimpi yang memulai segalanya dari Youtube. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi. Luangkan waktu untuk like jika kalian suka video ini, share kepada teman-teman yang membutuhkan informasi semacam ini. Bijaklah selalu dalam memilih tontonan. Kita jumpa lagi di episode Kupas Film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!